Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Provinsi Jambi Senin Pagi melaksanakan kegiatan diseminasi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM seprovinsi Jambi tahun 2021. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Kepala Dinas Hamdan dengan harapan agar para pelaku usaha dapat mengetahui pentingnya perlindungan HKI serta mendorong UMKM mendaftarkan merek dagang. Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan diseminasi HKI yang diikuti sebanyak 33 orang peserta UMKM Kabupaten Kota seprovinsi Jambi tahun 2021. Pada Senin 15 November bertempat di salah satu hotel ternama di Jalan Patimura Simpang 4 Sipin, Kota Jambi. Kegiatan diseminasi HKI ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Hamdan didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Taufik, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Ineka Ferianingsi. Adapun arah sumber dalam kegiatan ini berasal dari Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Asisten Deputi Kementerian Kooperasi dan UMKM RI, Kanwil Kemenkum Ham Jambi, kemudian dari Dinas PTSP Provinsi Jambi. Dalam laporan panitia penyelenggara, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Taufik menyampaikan terima kasih kepada peserta maupun narasumber yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi HKI dalam rangka memberikan kesadaran bagi pelaku UMKM serta pentingnya perlindungan HKI dengan tujuan mendorong UMKM untuk mendaftarkan merek dagang ataupun merek jasanya. Sedangkan tujuan diseminasi HKI antara lain sebagai berikut. Satu, menemukan kesadaran bagi pelaku UMKM tentang pentingnya HKI bagi pelaku UMKM. Yang kedua, pelaku UMKM agar bisa mengetahui prosedur untuk akses pendaftaran HKI. Dan yang ketiga, mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mendaftarkan HKI serta mencari solusi dan permasalahan tersebut dengan mendengarkan penjelasan dari arah-arah sungguh. Sementara Kepala Dinas Kooperasi UMKM Provinsi Jambiham dan mengatakan, berdasarkan data yang telah dihimpun saat ini masih sedikit pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan HKI baik hak cipta, hak merek, dan desain produk. Hal ini sangat disayangkan apabila para pelaku UMKM belum memiliki kesadaran untuk melindungi hasil inovasi kreatifitasnya sebagai aset kekayaan intelektual. Gendati demikian, melalui kegiatan diseminasi HKI ini Hamdan berharap agar dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku UMKM tentang pentingnya HKI bagi seluruh pelaku UMKM seprovinsi Jambih. Selain itu, dirinya menekankan kepada pelaku UMKM agar bisa mengetahui prosedur akses pendaftaran HKI serta mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mendaftarkan HKI dan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kepada pelaku UMKM yang tentunya didampingi oleh Dinas Kabupaten Kota dan pendamping mengharapkan dalam kegiatan ini betul-betul mereka harus menyadari bahwa hak kekayaan intelektual itu harus didaptarkan sebab bagaimanapun konsekuensi daripada apa yang kita buat kalau kita tidak didaptarkan, kita tidak diakui gampang orang itu menyadari. Jadi untuk itu, saya tekankan kepada seluruh peserta betul-betul untuk memahami bagaimana proses, bagaimana tata cara hak kekayaan intelektual itu didaptarkan. Ini banyak pihak nanti yang menjadi kenal sumber dalam kegiatan ini. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan